Intro 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 Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Andri Di channel 3F Ngobras Oke Ngobrol santai Ngobrol segala hal Ya tapi yang lebih sedominan pasti adalah musik dan sepak bola ya Karena itu dua hal yang sangat saya sukai banget pokoknya Ya musik ya sepak bola Khususnya kalau sepak bola Versi Bandung sama Manchester United Tentu pertamanya Oke Tapi pertama-tama jangan lupa dulu Like Comment And Subscribe Biar channel saya cepat mendapatkan Full Lose Oke Tulungan Tulungan Oke Terima kasih Kali ini kita akan membahas seseorang yang sangat wah luar biasa ya Fenomenal di karirnya Luar biasa dalam karirnya Sukses di karirnya Pokoknya memang geswe luar biasa Wanya seseorang yang akan kita bahas kali ini ya Dan dia merupakan pemain sepak bola terkenal ya Dan dia mungkin bisa disebut Bisa jadi legenda nanti di masa masa depan gitu kan Karena dia pemain sosok yang sangat luar biasa Mendapatkan gol redior beberapa kali Top score beberapa kali Menjuari di liganya beberapa kali gitu kan Dan dia juga sempat mencicipi juara pilihan Eropa juga gitu kan Ayo tebak siapa yang akan saya bahas Ya Dia adalah Cristiano Ronaldo Oke Luar biasa Ronaldo 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 Tuh bosen gak bahas Ronaldo Karena banyak yang harus dibahas dari sosok Cristiano Ronaldo Uh Luar biasa Ronaldo Luar biasa Kapan saya sih guys Roladonya Gus baiklah Etam emilik Cilemang Gusaya Nungatur Tak 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 Akun Youtube ya. Dan bukan hanya sekedar membuat akun Youtube ya. Jadi yang sangat luar biasanya. Dia akun Youtubenya belum genap satu hari. Sudah 10 juta subscriber. Sampai jam sekarang nih. Saya buat konten ya. Sekarang saya pukul 11 jam 12. Eh jam 12 ini. Waktu istirahat ya. Jadi jam 12 siang. Sudah 10 juta lebih. Bayangkan. Itu seorang Ronaldo saya. Ya. Dua tahun kekian. Karena keluar. Ibu. Tenaik naik. Bayanglah. Tena naik naik. Gwis nasib naik. Gwis nasib naik. Gwis nasib naik. Saki tu. Wulah sok. Jadi. Eee. Nongerateh. Rungsing gitu kan. Gwis tarima daik. Insya Allah. Kharapna. Laman ayari. Sekiranya. Pasti sigar Ronaldo. Amin. 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 Oke. Jadi kali ini kita akan membahas tentang sosok Ronaldo. Di saat dia membuat akun Youtube ya. Dan luar biasa. Dia belum genap satu hari. Sudah 10 juta subscriber lebih gitu kan. Dan itu membuat rekor tersendiri ya. Dan akhirnya ya. Dia mendapatkan golden button hanya dalam waktu satu hari kurang. Bayangkan. Belum pernah tercipta seseorang mendapatkan golden button dalam waktu satu hari. Rekor tersendiri buat seorang Youtuber ya. Dan yang luar biasa juga. Ini videonya tidak panjang-panjang. Yang paling panjang 2 menit gitu kan. Ya apalagi short. Ya itu kan. Dan Ronaldo menciptakan semacam sejarah baru dalam per-Youtubean gitu kan. Dimana dia hanya membuat beberapa percakapan penek gitu kan. Tapi membuat penonton khususnya para pencipta Ronaldo ya. Sangat atusias untuk men-subscribe Cristiano Ronaldo. Dan sekarang Cristiano sudah mendapatkan golden button. Haduh. Sayangin insya Allah iraha. Tapi ternyata lah. Ulah putus asanya. Dan Ronaldo ya itu. Tadinya mungkin isang. Tapi dia hanya berhasil ya. Karena kan sosok Ronaldo. Kalau saya sih sahak gitu kan. Ronaldo kan tokoh besar ya. Pasal perbola terkenal ya makanya wajarlah gitu kan. Dia cepat banget mendapatkan subscribe sampai 10 juta dalam satu hari. Wuh runa biasa. Oke. Dan yang mungkin belum diketahui ya. Ada beberapa video ya. Mungkin 19 video ya. Karena karena menerbit berita saya dapat itu baru 19 video ya. Dirilis oleh Ronaldo di akun Youtube ya ya. Tapi ada satu video atau dua ya. Dua video yang penontonnya hampir mencapai 7 juta gitu kan. Dan itu video bersama istrinya ya. Mungkin ada semacam percakapan antara suami dan istri ya. Dalam hal sifatnya mungkin agak pribadi ya. Dan mungkin akan saya nanti bahas ya. Video apa saja sih yang mungkin dirilis oleh Ronaldo di Youtube-nya gitu kan. Tentang apa saja gitu kan. Nanti akan saya coba bahas ya. Dan tadi saya kembali lagi. Video yang paling banyak ditonton dulu. Video tentang saat dia berkomunik apa. Semacam podcast ya. Kayak podcast gitu kan. Bersama istrinya gitu kan. Dan itu sampai 7,7 juta luar biasa ya. Dalam waktu satu hari kurang. Eh dan ya. Eh dan. Eh dan. Eh dan. Teman-teman. Nah. Luar biasa. Cristiano Ronaldo. Dan saya rasa kedepannya mungkin sepak boleh ya. Ataupun bisa juga mungkin selebritis gitu kan. Pasti akan melakukan hal yang sama seperti Cristiano Ronaldo ya. Pasti mereka semacam. Wih. Luar biasa ya. Bisa gitu ya. Sekiranya saya lebih besar. Tidak orang-orang terkenal. Bisa sekiranya si Ronaldo ya. Dan waktu beberapa saat bisa. Cutaan penonton. Ya. Mungkin bisa waynya. Tapi. Mungkin bisa dilihat juga karena ke Ronaldo itu kan. Dalam. Pribadinya. Luar biasa ya. Kita ketuai. Ronaldo jarang sekali. Dia. Mungkin terdengar ya. Hal sifatnya kontroversi ya. Jarang sekali. Dia melakukan hal sifatnya. Berhubungan dengan hukum. Dia tidak pernah terdengar. Berhubungan masalah skandal. Itu kan. Dan luar biasanya. Ronaldo emang banyak sisi positif ya. Dalam hal kehidupan pribadinya ya. Jadi mungkin. Kenapa sampai 10 juta subscriber. Dalam waktu satu hari. Kurang ya. Itu kan. Mungkin karena itulah yang. Punya kelebihan dari Ronaldo ya. Dia tidak punya kontroversi. Di dalam kehidupan pribadinya. Jadi orang banyak yang suka ya. Baca yang kagum. Kepada Christian Ronaldo. Nah akhirnya dia tidak sulit mendapatkan subscribe. Dari pecinta Youtube. Gitu kan. Oke. Mungkin kita akan bahas ya. Di akun Youtube Ronaldo ya. Saat ini ya. Dalam waktu. Bahwa satu hari ya. Tengah-tengah. Nah baru sembilan video ya. Tapi sebelum anda lanjut ya. Jadi apa sih nama akun Christian Ronaldo ini ya. Jadi nama akun Christian Ronaldo. Bukan Christian Ronaldo. Atau CR7. Bukannya. Tapi Ur Christiano. Gitu kan. Jadi nama akunnya itu Ur Christiano. Saya bilang itu apa sih Ur gitu kan. Tapi kayaknya ini semacam singkatan. Atau apa gitu kan. Jadi untuk mencari cananya itu adalah Ur Christiano ya. Mudah banget dicarinya. Pasti keluar langsung paling atas ya. Karena sosok keterkenalannya. Dan mungkin karena faktor ya. Subscribe-nya cepat dapat gitu. Jadi mungkin Youtube memprioritaskan untuk pencarian untuk Christiano Ronaldo ini ya. Jadi saya rasa ini pasti akan mudah dicari ya. Oke. Mungkin video apa saja sih yang dirilis oleh Ronaldo. Saya kembali. Sekarang kita akan bahas oke. Mungkin saya tidak akan membahas 19 video yang dibahas oleh Ronaldo. Tapi mungkin sebagian saja. Mungkin ini yang lebih dominan gitu kan. Jadi yang saya baca yang saya lihat di Youtube dan saya tonton ya. Jadi Ronaldo itu yang pertama itu ada yang menceritakan tentang awal mula dia membuat channel baru ini ya. Jadi berjudul Are you ready to discover my new channel gitu kan. Nah jadi apakah anda siap menemukan saluran baru saya gitu kan. Kata Ronaldo. Jadi disitu mengenalkan ya sosok Christiano Ronaldo ya. Dan itu luar biasa itu sudah mencapai kalau tidak salah tadi saya lihat. Itu awal debut ya. Beberapa juta sudah didapat untuk video rilis barunya itu ya. Dan luar biasa sekali ya. Itu untuk seorang Youtuber baru ya. Oke. Lalu juga ada saat dia mungkin mengakumi. Karena kan saya ketahui sih Ronaldo bukan hanya suka dalam hal sepak bola ya. Dia ada beberapa orang yang disuka ya. Dan dia sampai mengeluarkan akun Youtube-nya itu atau channel-nya itu tentang Nadal or Jokovic gitu kan. Kita ketahui Nadal dan Jokovic adalah pemain tenis gitu kan. Dan dia sampai membuat konten tentang Nadal or Jokovic. Berarti dia akan sangat suka sekali dengan tenis kalau kita lihat dari atau video ini ya. Oke. Jadi dia bilang Nadal or Jokovic works or UFC gitu kan. NBA or NFL gitu kan. Jadi katanya sih this are my fashion. Nah jadikan ini adalah fashion saya gitu kan. Nadal atau Jokovic kotak atau UFC, NBA atau NFL gitu kan. Ini adalah minat saya. Jadi selain sepak bola ya. Kayaknya Ronaldo banyak menyukai hal seperti tenis, UFC, basket gitu kan. Dan dia sangat menyukai hal itu selain dia sepak bola ya. Dia membuat konten tentang itu ya. Oke. Lalu ada juga tentang this is how I manage the pressure of being Christian. Dan ini menyampaikan bagaimana sih dia menerima tekanan di saat dia menjadi sosok orang besar gitu kan. Dan bagaimana dia semacam mengatasinya gitu kan. Jadi terkesan bagaimana saya mengatasi di saat saya menjadi orang besar gitu kan. Seorang Cristiano. Khususnya karena kita katanya Cristiano kan orang besar, orang sukses gitu kan. Jadi ini menyampaikan bagaimana cara dia untuk semacam mengatasi tekanan di saat dia menjadi orang besar gitu kan. Disitulah dia mempemarkan di kontennya. Nah oke. Dan satu lagi I rate my best euro goal. Nah. Dan itu tentang bagaimana dia saat mencetak goal di saat piala Eropa. Di Eropa itu ya. Jadi saya menilai goal Eropa terbaik saya. Jadi dia menilai diri sendiri saat dia mencetak goal di Eropa gitu kan. Dan itu juga dibuat akun Youtube atau channelnya. Atau dia membuat videonya gitu kan. Dan tadi saya juga saya bahas ada video yang paling banyak ditonton. Yaitu saat dia membuat konten bersama istrinya ya. Di forecastnya. Dan itu membuat penontonnya saat luar biasa ya. Dan itu yang mungkin saya ketahui yang paling banyak itu yang 7,6 itu. Yang berjudul bahasa Portugis. Ini agak susah baca nanya ya. Jadi describe lo todo sobrunus so trus. Terus. Saya saja. Jadi teknologis bahasa Indonesia adalah leader yang jadi artinya temukan semuanya tentang kami gitu kan. Nah itu kami kan berarti kan antara istrinya dan Ronaldo. Jadi itu membahas tentang mungkin kehidupan pribadi Ronaldo dan istrinya ya. Jadi disitu menjelaskan manga silahkanlah kalian semacam temukanlah sebuahnya tentang saya dan istrinya gitu kan. Dan itu dibuatkan kontennya juga. Dan itu sangat menarik ya. Dan banyak mungkin kepenasaran penonton untuk melihat sisi Ronaldo dan istrinya. Makanya banyak sekali penonton yang melihat video tersebut ya. Sampai 7,6 juta ya. Sampai jam 11 tadi ya. Sampai jam 12 ya. Sampai jam 12 tadi siang. Luar biasa. Ronaldo the best ya. Sukses dalam segala hal. Semoga-moga saya pribadi juga bisa sesukses Cristiano Ronaldo. Doa amin. Amin 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 amin. Doa kenya tulungan. Oke. Oke lah. Mungkin itulah pembahasan sedikit gitu kan. Tentang kesuksesan Cristiano Ronaldo setelah simak bola dan bisnisnya gitu kan. Ini kesuksesan baru dari Ronaldo yaitu membangun channel Youtube ya. Dan saya rasa dia tidak akan kesulitan yang membuat video baru, video baru, video baru. Karena kan dia bisa menghabis video-video saat dia bermain di Eropa. Dia bermain di berbagai klub terhebat di dunia gitu kan. Dalam Madrid, Juventus, Manchester United gitu kan. Dan sekarang di Al Nasser juga kan. Jadi itu kayaknya dia tidak akan sulit untuk membuat video-video untuk channel Youtubenya ya. Dan saya yakin semuanya akan sangat merindukan ya. Sosok Ronaldo di saat dia bermain di klub-klub tadi yang sudah saya bahas ya. Dan itu akan menjadikan daya tarik tersendiri di channel Youtubenya. Apalagi ini sudah channel pribadinya. Bukan orang lain yang membuat videonya. Dan saya yakin akan sukses besar. Oke. Hup ah, yudadah, yubabay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup dulu pembahasan kali ini tentang Cristiano Ronaldo. Nanti kita besok, lusa, sedepan. Esok-esok, bukan namanya. Isok, bukan namanya. Akan kita coba bahas lagi yang lainnya. Baik sepak bola musik, jengsagalana, bukan namanya. Oke. Saya Andri, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Dadah.